Intro Bismillahirrahmanirrahim Indonesia tanah airku timbul satu pertanyaan apakah kami melakukan terbawa oleh seremonial atau terbawa oleh suatu lagu jawab jawab berarti kita sudah sepadu dengan ucapan ikrar di dalam lagu kebangsaan bersama-sama berani mengucapkan Indonesia tanah airku bukan bahasa basi betul? betul betul tanpa ngerek ucapannya betul buktikan kalau perlu siap bahwa NKRI harga basi bukan bahasa basi tunjukkan dimanapun kita berada Indonesia tanah airku kita hidup di Amerika Indonesia tanah airku kita hidup di timur tengah Indonesia tanah airku kita hidup di negeri Cina Indonesia tanah airku kita hidup dimanapun Indonesia tanah airku setuju 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 nanti makan pakai garpu sama suku apa namanya suku sudah lupa bahasa kita aneh tidak cukup dituntut itu saja Indonesia tanah airku harus kita betul-betul ikrar di dalam melakukan Indonesia raya saya saya heran dan saya ragu bapak-bapak adik-adikku sekarang yang berdiri di tempat ini ketika kita melihat laut sering saya contohkan apa keistimewaannya laut ini saya diberi tempoh cuma 10 menit yang lama siap siap jadi ngomong itu gugup tidak ketika kita melihat laut apa yang kita lihat air air iwah gede-gede perahuni tapi kita sadar atau tidak berapa anak sungai di Indonesia ini kalau musim kemarau kalau musim hujan berapa juta kubik yang per detik mengalirkan laut dengan membawa limbah dengan membawa macam-macam tapi tidak mampu mengalirkan laut semua ke pinggir tidak ada di tengah laut dan anehnya berapa juta kubik per detik masuk ke laut dan berapa anak sungai tidak mampu merubah asinnya air laut itu hebat dan yang lagi saya kagum ikannya yang ada di dalam laut padahal secara logika kalau kita beli kita ambil dari ikan laut tadi tidak perlu di asinin karena hidupnya sudah di tempat yang asin anehnya maski membutuhkan asin berarti ikan itu tak bawar tapi bisa bergaul dengan yang asin luar biasa kerukunan yang sulit untuk dipisahkan itu melihat dari laut apabila kita melihat Indonesia cukup Indonesia tanah itu itu adalah satu persatuan yang sangat luar biasa itu adalah satu persatuan yang sangat luar biasa dipundak kalian kesatuan dan persatuan itu benteng yang kokoh di Indonesia maka untuk menunjukkan ketika kita mengucapkan Indonesia tanah air ini untuk ini benteng yang kuat jangan mudah di pecah belah kalau sudah ditekan dengan ekonomi sudah tidak mampu hujung paling berbahaya apa adalah bentukkan antar kumat bergama-gama itulah cara kubecah Indonesia wahai bangsa ku yang kubakakan relakah negerimu terputar jelas jawab kalau tidak 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 buktikan kalau tidak siap walaikumsalam kemudian Mas Bowo masih ada di panggung harapannya bagaimana nih Habib harapannya sempat-sempat ditunggu ke regenerasi muda yang akan datang untuk siap membentengi dan memagari bumi terputar itu anak-anak Habib karena di bunda anak-anak kita ke depan ini adalah yang siap untuk mempertahankan lebih jauh untuk NKRI dan untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa ini tapi Habib melihat kondisi yang sekarang ini seperti apa Habib melihat kondisi sekarang ini seperti apa kondisi sekarang ini adalah untuk obat masa ke depan untuk satu pelajaran untuk kita semua terima kasih Habib Pak Tentuan Habib terima kasih Pak Korburi rekan-rekan media dan rekan-rekan bangsa setanah air pada kesempatan yang indah ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh adik-adik pelajar pemuda tokoh agama tokoh masyarakat tokoh budaya seluruh arah bangsa yang menyelenggarakan Nusantara Bersatu Indonesia milikku Indonesia milikku Indonesia milik kita bersama Bineka Tunggalipan dari Sabang sampai Merauke dari provinsi sampai dengan desa di ujung-ujung semua melakukan hal yang sama ini semua penunjutan bahwa benar kita adalah bangsa Indonesia bangsa patriot bangsa kesatria yang semua manusia Indonesia mengalir jiwa patriot dan kesatria ini duktinya dalam waktu 2 hari semuanya bersatu semuanya bersama-sama menyumbangkan apa yang bisa diperlihatkan alangkah indah di seluruh Indonesia makanya tidak ada negara satupun di dunia yang di setiap kota mempunyai taman makam pahlawan saya ulangi tidak ada satupun di dunia yang di setiap kota setiap tempat ada makam pahlawan saya sarankan kepada seluruh anak bangsa kalau ingin berbuat kalau ragu-ragu datang ke makam pahlawan bercerminlah mereka tidak menuntut apa-apa bahkan ada yang makan yang tidak ada namanya tapi mereka berbuat untuk kita sekarang yang ada di sini untuk itu mari bersama-sama kita berjuang bersama-sama menisi berkandangan tangan hanya untuk negara kesatuan dan buku Indonesia cinta tanah air yang dilaksanakan kita ini bahkan kita menamakan tanah air kita adalah ibu pertiwi jangan biarkan ibu pertiwi menangis agar ibu pertiwi tersenyum dan kita bisa bahagia bisa bersatu kita semuanya punya mimpi Indonesia adalah bangsa yang besar bangsa yang paling besar bangsa yang paling mahmur karena itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanawata terima kasih kita dari Sabang sampai Merauke adalah bersaudara untuk itu kita memang perlu untuk memperhat dan memperbahankan NKRI dan persaudaraan kita kegiatan yang digagas oleh Bapak Panglima TNI Bapak Gator ini didukung oleh semua pihak termasuk oleh jajaran Tori karena kita sangat meyakini bahwa hanya dengan bersatu kita bisa mempertahankan NKRI ini terima kasih terima kasih